Oke terima kasih teman-teman yang dari Jogja sudah berkenan hadir di kedai Jibo Jowo Mas Lili, selamat datang Mas Lili Di Magelan, hawanya juga gak jauh beda dengan Jogja Jendra yang dari Jakarta Terima kasih Mbak Kocil, Pak Kun, terima kasih udah datang ke sini Mungkin teman-teman yang di Magelan Butuh informasi ini tentang industri musik Mungkin teman-teman yang sudah bergerak di bidang musik Industri secara nasional bisa membagikan ilmunya Maka teman-teman Mas Lili ya Ya, betul sekali Mas Lili Siapa dulu yang mau mengawali Baik teman-teman semuanya Ide awalnya sebenarnya memang kita mau serau Semualah di kalangan musisi sekitar Jogja awalnya Tapi memang kalau kita bicara seniman Ya harus dengan berkesenian kan gitu Harus dengan seni bahasanya kan gitu Nah, jadi Kama saya sama Mas Jindral pada waktu Mendirikan Prima Fundary Cup dan Publishing pada waktu itu Memang ada konsen lah Ada keinginan untuk berbagi lah Apa yang Karena aku dapat ilmu banyak dari beliau ini Sebenarnya saya posisinya disini tidak untuk berbagi Tapi aku lagi mulai Aku dicapai bayi di industri musik Nanti akan banyak bercerita ya pastinya Masih ini Masih ini Masih ini Mas Medi Mas Medi Waktu itu ya kan Kita juga ada di Nah itu kita pengen nampilkan Ini sebenarnya bagus Kenapa kok Enggak banyak orang yang tahu Nah itu Nah ini kita mau bagikan Tapi membawa Mas Medi kemana-mana Kayaknya repot kan gitu Walaupun beliau Beliau sebenarnya seneng banget gitu Tapi ya Beliau pasti akan padat Ya sudah lah Kita gak usah nunggu orang lain Kita berbagi lah Ya kan Apa yang kita mau bicarakan Yang pertama adalah proteksi Pastinya Karena judulnya Berkarya jangan sampai Lalu kemudian Tidak menjadi milik kita sendiri Gitu Tapi kemudian Akhirnya malah Terutama hal finansialnya Gitu ya Itu menjadi Tidak dimiliki oleh kita Kan gitu Ya Nah ide awalnya gitu Karena juga masih banyak Yang Masih campur baur Gitu Antara Apa sih bedanya Label record sama publisher Kayak gitu Sehingga Ketika misalkan Lagunya itu Sudah Naik di Youtube Sudah naik di Spotify Kok bilangnya Sudah di publisher kan gitu Nah ini Sebenernya Apa Yang jadi perbedaan gitu Terus Para pencipta-pencipta lagu itu Juga bertanya-tanya Sebenernya Loh saya ini sudah Mendaftarkan karya saya Di lembaga Manajemen kolektif Gitu ya Apa pentingnya Untuk kemudian Saya bergabung Di publisher gitu Nah ini Hal-halnya pencipta lagu itu Sebenernya apa aja sih Gitu Hak-hak pencipta lagu Secara ekonominya Nah itu mungkin Nanti kita obrol di seputaran itu Tadi sebenernya Sudah kita mulai Itu Nah itu Apalagi nanti kita bisa lanjutkan Di sini Ada Mas Ali juga kan Itu bisa menjadi Kaya lagi Obrolan kita Gitu Yang harus dilakukan adalah Proteksi terhadap Karya ciptanya Penyakir ya Berarti ya Karya cipta Setelah Karya ciptanya dilindungi Mungkin nanti Dari kolektif Apa Lama aja Manajemen kolektif Nanti mau seperti Apa bentuknya Mungkin nanti Boleh ditanyakan lagi Dijelaskan lagi Dideskripsikan lagi Lebih Lebih simpel Dan Apa sih kegunaannya Dari Kolektif itu ya Tadi ya Mungkin Siapa lagi nih Ayo nih Mungkin Tolong Dijelaskan dulu Pak Jendral itu Jendral itu Jendral ini Inilah nanya Mas Masungi Renanya Masungi Benar sekali lagi bertanggung jawab Saya nanti lebih Cerita pengalaman Atau lebih berbagi pengalaman Dengan teman-teman semua Yang Mungkin Pemasaran Atau pengen tahu lebih jauh Tentang Pengalaman saya Masa Gido Itu Baru 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 Kita Sambut Ini Daryanalo Kemudian Berdarah-darah Nanti Corkama Terus Penopan demi Bagul Pecelili Terus Sekarang Sudah Bergerak Menglihat lagi Job Opernya Sudah Rungkut 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 Tapi itu kan Pengalaman-pengalaman Yang Apa Ini Mahmud Pertanya Pemiliki Itu Kepat Kepat Bodis Kepat Pak Kepat Yang Selalu ya mungkin masih berat dulu ya kan akan bercerita tentang industri musiknya aku masih inget pak kocil selalu ngomong setiap kita ketemu atau ketemu orang baru tadi di radio juga juga apa cerita ya ketemu 2 orang gila ketemu 2 orang gila lagi pandemi buka label pasarnya nggak ada banyak orang susah sebenarnya kami ini orang sok kaya rumahnya disulap sok kaya gaono pasare bikin label rumahnya disulap diberikan fasilitas lengkap alat rekaman bikin judul rekaman bikin untuk live streaming juga jadi waktu itu keteman saya itu waktu itu saya sedang melakukan kewajiban sebagai jurnal ketemu ketemu wangitan ditawani nyanyi di provokator wangitan dulu jadilah saya itu nyanyi padahal bersih itu titer ini ternyanyi ternyanyi matamu untuk meneruskan singlenya mas kun bareng sama almarhum stefan bareng sama tg tetap jalan nih promo dan mas diri kan lihat tuh ada tg ada mas kun dan ga ada yang ya kan itu kita sudah lewati sering di jalan cuy dan itu buatku keren sampai hari ini kita masih semangat dan malah kita berdua bikin konsep tour kusantara pasti jadi kalau ga kalau ga bikin tour kita ga ketemu Mas Anto kita ambil rempannya kita tidak oh iya nah itu kita kemarin jalan yang kita pertama ketemu ya Mas Bilya itu ga ada yang nonton di Jogja ga ada yang nonton akhirnya jadi konten jadi konten jadi konten jadi sia-sia kan jadi konten jadi konten ada duitnya jadi konten jadi konten yang nonton ga ada kita jalan tapal kuda tapal kuda tapal kuda tapal kuda kalau yang sama TG kan kudus dan Jogja iya dua-duanya ga ada yang nonton terus ga berhenti wah keren ya kita berangkat tapal kuda Banyuwangi eh sorry eh Pondowoso dulu Banyuwangi pertama oh iya Banyuwangi Banyuwangi Cember Bondowoso eh Cember kita visit radio oh iya jadi Banyuwangi Bondowoso Situ Bondo Palang iya jalan tapal kuda Banyuwangi kota pertama ga ada yang nonton artisku pingin kaku dari atas pangg rasanya nyanyi rige loh ya jadi rap 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 kita konsep kita konsep 45 menit coba petakan pokoknya aku munggui cepet banget dia datang jadi rap nah ya puji Tuhan Alhamdulillah Bondowoso pecah ya situ Bondo pecah ya Malang pecah tapi aku ketemu mas ternyata pencinta lagu gue itu adalah nama hahaha mereka yang jujur hahaha nah sepadanya kalau aku bilang intinya itu malang ya ya malang nah tapi intinya kalau aku bilang seperti itulah kita kita eh apa namanya memberi makan cita-cita kita memberi makan mimpi kita aku selalu ngomong konsistensi sama tekun itu hal yang gak pernah gak pernah berubah yang selalu aku sampaikan bahwa tekun taat setia itu hal yang yang akan berubah nah kalau hari ini itu sebenarnya bukan hari ini ya minggu lalu beberapa minggu yang lalu waktu masjid memutuskan untuk dua bulan di Jogja terus kemudian dalam salah satu hari itulah kita kemudian kenapa gak kita keliling Indonesia ya iya kenapa kita keliling Indonesia mimpi besarnya itu ya bukan mimpi besar pasti hahaha mimpi jadi kenyataan kita harus hari ini sudah mulai terwujud Pak Arief terima kasih mengawahi disini ya iya jiwa Jowo jiwa Jowo jadi stak apa namanya tur Nusantara iya gendari narasi kita ya betul kalau kita bawa Nusantara kan berarti nanti jiwa Jowo di Nusantara hahaha industri menurutku seperti itu dan dikuatkan lagi saat aku ketemu sama kita ngobrol banyak sebelum aku pulang dari Jogja mas Lili juga besoknya udah harus jalan luar kota gitu ya kira-kira mas Lili cerita bagaimana segidok masuk di satu kompilasi dan dia dan segidok jadi satu-satunya yang berbeda hahaha yang lainnya anu 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 jadi sesuatu yang berbeda itu malah menguatkan banget apa namanya mimpi ini mimpi kami berdua ya mimpi kami berdua ya mimpi kami berdua untuk ini cita-cita seperti itulah memberi makan cita-cita segidok segidok beda dari yang lainnya dan mereka tetap tetap konsisten jatuh bangun ga ono level masuk level dan itu itu yang menguatkan Tur Nusantara genera 9 jatuh ya di pembicaraan ono oh Mas Kun kita berdebat banget nih ngapain jalan sama sini jalan sama sini jalan sama sini jalan sama sini ngapain ya kita tetap menetapkan diri diri ya kita berdua terutama Mas Kun sih sebenarnya gitu aku aku malah bilang gak usah berdua mas ditahan diri udah tahun depan aja gitu ya jalan gitu jalan nah akhirnya kita ketemu disini nah bersyukur gitu kan apa namanya ternyata memang banyak hal yang yang perlu kita apa namanya dunia eh kita sampaikan bahwa dunia ini berubah dan kalau kita gak berubah susah segidok itu bener-bener aku tuh tau segidok itu karena kenal Mas Lili akhirnya pertama kali tau Mas Lili Mas Lili itu bikin greeting untuk salah satu salah satu artis itu yang ternyata temennya Mas Lili jadi greeting untuk segalanya ya ya kan itu Mas Lili greeting dan aku masih simpan itu greeting dari karasit jadi apa namanya akhirnya aku penasaran segidok itu kayak apa dan kemarin sebelum aku pulang dari Jogja Mas Lili seringkan gila dan itu yang membuat aku terus Pak Hojil kan banyak banyak menguatkan banget gitu bahwa eh obrolan Pak Hojil dengan aku tentang bagaimana perjalanan segidok dan seorang Mas Lili dengan serawung ya yang serawung nah itu yang menguatkan aku akhirnya eh meyakinkan bahwa yang berjalan karena musisi itu ternyata ya serawung itu salah satu yang akhirnya di era digital ini bukan hanya sekedar aku punya lagu bagus aku punya lagu bagus kalau kamu gak serawung nah ini salah satu mungkin ornament-ornamen yang yang perlu kita bahas juga gitu kan perlu kita bahas juga di samping karena kalau bicara masalah distribusi jadi kayak tadi apa namanya ke mas mas Atok sama ada personil band iya kan mas sorry mas aku kalau belum kontra kalau belum kontra kalau belum kontra sama aku apa itu apa sudah remaja kontra gitu nah kayak gitu jadi apa namanya dimanapun sekarang kita bisa distribusi loh tema yang yang kita angkat kan sebenarnya hari ini kan tentang distribusi dan pencipta ini karena temen-temen di Pagelang udah bisa distribusi apalagi temen-temen di Jogja bisa distribusi temen-temen di Facebook Indonesia bisa distribusi nah tadi ada pertanyaan yang keren banget yang biasa tadi bilang setelah ini gimana ya ngapain ya setelah ini ngapain jangan sampai cuma jadi cerita itu aku bisa dirumah aku kok gak bisa ya motor aja sulit nah jadi jadi itu itu dasar alasan akhirnya kita terus bergerak ya ya terima kasih banget Mas Mas Lili Pak Kucil jadi menjadi bagian yang memuatkan kami berdua akhirnya kita ternyata hidup ini bukan hanya sekedar idealis kita dalam berkarya tapi bagaimana kita kita bisa berbagi dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lewati gitu kan supaya bisa jadi manfaat perkara kita udah ngomong dijalankan atau enggak ya bisa mereka kan gitu kan yang lain tapi yang penting bagian kita adalah melakukan melakukan apa yang yang ditaruh di hati kita sama kan tapi 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 ini hal hal yang sebenarnya saling saling ada benang merahnya ternyata ada hal yang kita ditaruh kan Mas Lili waktu kita ngomong aja Pak Kucil kita ngomong yaudah jalan aja gak ribet gitu gak pake ribet jalan aja berarti kan udah sefrekuensi itu bukan bukan untuk jadi populer kok gitu kan itu bukan untuk ngomongin berita aja kok memang kita lebih populer cuma ternyata ada banyak hal yang yang luar itu apa itu? berbagi berbagi berita ini dari aku introduksinya gitu ya itu introduksi yang gak terlalu penting gitu dimalui ya Mas karena tadi Masin kan apa namanya agak lupa nama karena artisnya ya artisnya kayak Ken artis ini tapi kalau jadi cerita segidok itu yang paling tak inget itu Lili segidok itu walaupun belum kontra siapa Lili itu walaupun kalau inget segidok itu mungkin jadi segidok mungkin kalau dari ceritanya Mas Jendral ini memang banyak sih yang dialami sama musisi di Magelang tentang apa ya sharing berbaginya berkomunitasnya serawunya kadang-kadang musisi Magelang ini hanya cuman buat lagu buat karya terus doingnya mau selanjutnya itu juga masih masih belum apa ya belum ya belum sampai kesanaknya lah ya maksudnya tapi bagus sih ceritanya itu untuk menginspirasi berarti kita hidup biasa wai biasa wai mungkin Mas Lili udah tadi dia majar Mas Lili pengalaman ya ke Mas Lili kan berangkas dari dari memang punya lagu apa temen ini punya lagu kamu enggak bisa gitu ya lebih ke band-nya Mas Lili ini band-nya Mas Lili punya karya sampai akhirnya masuk di kompilasi itu sih start awal menurutku ya kompilasi itu sesuatu yang gila tetap air itu 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 padatang sesuatu yang mewah ya oh iya dong keren banget sampai akhirnya masih masih bisa rukun masih gitu ya masih bisa rukun dan itu paling hangel ya rukun sampai akhirnya iya iya jadi ee akan saya ceritakan sedikit proses dari awal segidong itu ya ee segidong itu terbentuk di suatu daerah kampung Inggrang kota Malibu kampung itu namanya sajidang jadi disitu awalnya kita hanya nongkrong nongkrong di rumahnya Richard waktu itu yang tinggal di sajidang disitu banyak temen-temen musik underground yang nongkrong disitu karena kakaknya Richard sepupunya Richard itu juga mereka nge-band juga underground itu band-band metal ada Green Core mena-mata-mata ada band metal semua band 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 wah wah disitu karena sering kita tiap malam nongkrong banyak temen-temen dari luar kota sesama underground itu datang yang nongkrong disitu juga dari situ mereka bawa pasti bawa musik-musik baru ya memperkenalkan Oh ini ada 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 band dari ini ada mereka pasti tukar tukar referensi nah lalu ada temen Jakarta datang ke Sayidang dia bawa satu kaset itu kalau gak salah The Special waktu itu dia bawa bawa album itu special nah disitu eh ini ada band dari luar mau dengerin sama anak-anak wah bagus ini lalu kita langsung ini aja spontan dicoba bikin band ini waktu itu masih masih bingung ya ini kok lagunya aneh lagunya beker lagunya itu aneh karena pada zaman itu waktu itu memang nggak pernah dengernya paling dari lagu strip mulat itu ya lagu yang dipakai strip mulat itu lagu ska itu kita coba bikin band terus dapet nama nyoba-nyoba manggung ikut-ikutan itu anak-anak gitu Pak dapet respon bagus honornya belum ada honor diundang ke kampus-kampus di kampus-kampus dapet honor diundang ke kampus-kampus dari temen-temen yang suka itu mereka pada ini mau bikin lagu bikin lagu karena masih ini kan cover akhirnya kita coba bikin lagu bikin lagu itu memang pada waktu itu susah apalagi dengan bahasa Indonesia itu sangat susah sekali jadi kalau ada yang bilang bikin lagu kenapa kok bikin lagu barat ya karena kita pengen go internasional itu pasti betul karena paling mudah itu bikin lagu dengan bahasa Inggris itu paling mudah makanya kita awal-awal bikin lagu itu bahasa Inggris semua nggak ada yang bahasa Indonesia karena sangat susah sekali dengan bahasa Inggris tapi lama-lama dengan kebapa kita sering bikin lagu ya lama-lama itu tetap kita paksa dengan bahasa kita sendiri ya akhirnya juga apa tercipta bahasa dengan bahasa Indonesia lalu kita rekod album pertama itu tahun 99 tahun 99 kita rekod album pertama itu kita cetak dua puluh ribu kaset kopi kaset itu soap jadi pada waktu itu album indie paling laku pada waktu itu 20.000 copy album album pertama itu masih share titel ya dengan album pertama itu kita mulai naik karena pas seka juga lagi booming seka lagi booming kita dapetur kemana-mana lalu masuk ke tahun berikutnya 2000 2001 itu seka mulai surut mulai surut kita masuk ke album 2 masuk ke album 2 tahun 2001 itu album kedua album kedua album yang sangat jadok ya karena pas momennya juga sekalda kita mulai surut kita mulai surut kita mulai surut kita mulai album tidak laku karena bukan soal materi ya karena ya memang sekalagi down kita paksa keluar ya kita bukan soal apa ya karena bentuk konsistensi itu memang kita harus mau gak mau ya kita kalau pengen eksis ya kita harus berkarya berkarya jadi kita paksa untuk bikin album nah disitu itu kita masih indie disitu proses yang paling sangat backpass saya gido sangat berat-beratnya album kedua itu biaya sendiri pokoknya semuanya sendiri itu sampai kita harus jual motor kita harus ngamen untuk proses album itu karena rekodnya waktu itu di Bandung di suka senang di studionya Richard Motor beramernya pas band nah kita rekod disitu ya karena keterbatasan dana kita satu-satu kita datang ke Bandung rekod ulang nanti ada dana berangkat lagi ulang kadang pernah berangkat kairu sama Raymond berangkat Bandung mau take gabusang dana ngamen di Bandung ya gak malu karena itu bukan kota ketahun dunia gak ada yang kenal ini bener ini cerita ini ini bener jadi kita sempet ngamen juga untuk biaya hidup di Bandung nah ya seperti itulah itu ya apa proses dari semuanya setelah album 2 itu kita masih bersebilan ya masih bersebilan masih bersebilan ada pemain diupnya 3 nah album pertama 9 orang album kedua jadi 7 karena yang 2 memilih untuk menerusin kuliah dan juga album 2 karena gak laku gak ada manggung kan mereka memilih keluar menerusin kuliah bertujuh album kedua jalan yang main seksopon masuk ke album 3 keluar juga akhirnya kita berenam di album 3 nah di album 3 ini keberuntungannya saya hidup ya karena album 3 kita ketemu dengan label label kita kerjasama dengan EMI dengan EMI lalu kita apa record album 3 lagunya saya sayidan album 3 ini lagunya sayidan sama anjing kintamani lalu lalu apa lagi ya lalu umbulannya apa nih omgulannya malah anjing kintamani bukan sayidan bukan sayidan tapi malah yang meledak yang sayidan makanya gak ada video clipnya atau waktu itu baru ini saja dibikin nah dari album 3 ini baru proses saya hidup mulai bagus pelan-pelan mulai batuk mulai-mulai sampai saat ini jadi memang semuanya itu butuh proses gak ada yang instan pada dasarnya semua pasti akan melalui proses yang instan itu pasti akan hilang ya itu sedikit cerita awal mulai sekidon sampai sekarang ini yang jadi enam orang sampai saat ini yang bisa digarisbawahi di era digital yang cerita yang dijagoin anjing kita mandi yang meledak sayda padahal gak ada itu perlu digital ini aku mau garis bawah ini nanti kita arahnya kayak digital yang meledak sayda gak ada video clipnya hari ini tuh terjadi orang punya lagu yang dibikirin pertama apa? hari ini video clip tadi ngobrol sama personil root bone ngobrol sama personil root bone tadi adalah tentang tentang apa namanya tentang youtube musik sebenarnya hari ini juga sama hari ini juga sama yang aku tekankan tadi lebih ke kita ngaku bahwa kita ada di dunia dunia digital tapi mindset kita masih konvensional nah itu kita harus berubah kalau tadi dari cerita mas Nilik kan dari anti mainstream meledak juga di di mainstream walaupun yang bikin meledak bukan mainstream ya anti mainstreamnya lagi gitu kan bener gak? gitu kan? mainstream itu habis punya lagu punya album bikin video clip itu mainstream itu mainstream anti mainstream mau kamu gak ada video clip gak ada gak ada video clip ada video clip gak peduli karena kita esensi segidok itu segidok itu adalah band yang memperkenal yang buat lagu audio esensinya adalah audio hari ini kita suka terlena dengan yang namanya kita suka video kayak gini gak salah gak salah bikin video clip bagus itu gak salah tapi esensinya video clip itu adalah bagian dari promosi yang aku taris bawah ya bukan bukan distribusi bukan bukan distribusi video clip itu bukan distribusi video clip itu adalah promosi strategi ya ya promosi nah saya dan meledak tanpa video clip hari ini kalau ngomong tadi beli motor aja susah karena fokusnya di video clip fokusnya di promosi ngelompatin bukan aku pengen kita berargumen lompat padahal kita lupa bahwa kita ini sering ini aku agak aku pernah ingatkan saudaraku esensinya kita bikin label esensinya kita bikin label label itu berarti audio bener ya label itu audio kita ini musisi kita musisi berarti kita itu fokusnya adalah audio tiba-tiba saudaraku ini hampir 3 bulan bikin PH bikin production house tim kita belajar acting gak salah gak salah ya hari ini bermanfaat bermanfaat tapi saat itu salah lupa ini kita baru setahun kenapa ini tim kita jadi latihan drama bikin film bikin film mau bikin untuk mini series lupa bahwa esensinya kita ini musisi kita ini orang bergerak di musik ya kita yang dipikirkan adalah audio dan itu terjawab Mas Lili tadi menjelaskan label apapun gak ngaruh yang ngaruh adalah materi ya kan materinya bisa dipertanggungjawabkan Saidan sama anjing intamani dua-duanya brand tapi kan Segidok itu bukan SID Segidok itu Jogja dan keren waktu dia ngangkat Saidan ya itu brand image jadi saat orang akhirnya gak peduli ini poin kalau menurut Indonesia itu berbagai macam pulau berbagai macam suku rasis orang Indonesia orang Indonesia itu rasis rasis dalam tanahku tapi aku tingkat kebanggaannya terhadap sukunya itu tinggi jadi jadi aku bilang Saidan dengan Segidok itu mau kau gak ada videonya pun oh Saidan ya aku tahu itu tempat gitu kan jadi jadi akhirnya mengalahkan segalanya itu menurut melekat ya melekat ya nah yang tadi kita bahas tadi saya katakan value ya value dan dan Segidok apa mungkin tanpa disadari atau aku gak ngerti ya tanpa disadari atau memang dikonsep oleh teman-teman akhirnya memang itu brandnya akhirnya tanpa kuat nah paling dari yang Mas Lili tadi sampaikan itu hal yang gak berubah sampai hari ini esensi kita dalam berkarya itu penting kita ini berangkat sebagai apa kalau kita mau berangkat sebagai musisi kita kita yakin dengan dengan apa musik dan lagu yang kita yang kalau aku gak berani bilang itu punya kita itu yang Tuhan titipkan di dalam dalam hidup kita ya bagaimana kita kita seberapa kita yakin gitu dan seberapa seberapa yakin kita untuk apa ya menghidupi menghidupi karya itu ya tadi Mas Dery tadi itu aku bilang keren banget Mas Heru Mas Heru ngamen kalau dia gak mau menghidupi karyanya pulang dia ditinggal ditinggal dia nah itu 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 hal keren yang menurutku itu penting itu itu yang harus dibajar dan itu hari ini di dunia digital sama sama itu menjawab Mas ya guys yang pertanyaan Mas Atta tadi kan Mas Dery sudah menjawab mungkin kalau untuk audio ini Mas tadi yang pasti ini kan ada sebuah lagu yang sudah ada video klipnya sudah ada promosinya sudah audionya juga sudah bagus sama lagu satunya ini cuma audio aja tambah ada promosinya pada intinya ini kan seorang musisi masih bingung lagu itu sudah tak polkey apapun itu bentuknya untuk memasakkan itu tapi yang meledak di sisi satunya yang tadi masalahnya Mas Lili tapi kan esensianya bukan lagunya yang harus ditanarkan tapi melindungi audionya biar value-nya itu bisa melekatkan satu itu satu kesatuan satu kesatuan mungkin teman-teman musisi ini juga bagaimana dia melakukan suatu kegiatan berkarya dengan treatment yang benar sampai melangkah yang salah-salah dibelenjat-belenjat kayak tadi itu kamu mikir audio video dulu audionya gak dipikirin nah ini mungkin dari jendengan bisa mengutarkan kamu setelah punya karya ini harusnya diginiin dulu nih abis ini diginiin biar audionya main stream karena aku kan berangkatnya bukan dari anti-mainstream kalau segido kan berangkatnya dari anti-mainstream ini kalau aku kan memang masuk industri dari mainstream aku aku ambil contoh paling simpel paling simpel era 2010 aja 2010 kebawah anak band ataupun artis cita-citanya cuma satu masuk inbox sama dasar benar ya itu dulu ya itu dulu punya lagu cita-citanya masuk inbox sama dasar sama seperti hari ini punya lagu cita-citanya cepat buruan masuk youtube cepat 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 padahal lupa bahwa itu adalah bagian dari promosi nah aku jelasin ya ini mainstream balik lagi ya aku garis bawah ini ini mainstream proses proses dalam satu lagu memperkenalkan satu lagu atau itu kan pasti akan lewati yang namanya produksi promosi income aku bikin bikin paling simple aja produksi promosi income nah saat kita berproduksi kita mungkin bisa berproduksi sendiri benar ya hari ini kita ngomongin kita ngomongin 2010 aja deh 2010 ke bawah berproduksi kayak tadi mas Lili cerita bisa loh mampu loh berproduksi sendiri walaupun harus ngamen mungkin harus cicil satu orang berangkat dulu patungan dulu bulan depan berangkat lagi tapi bisa kan bisa nah sampai akhirnya sampai akhirnya mereka bisa masuk inbox nah ini aku cerita mainstream karena programnya udah anget-anget ayam jadi aku berani jadi orang pengen masuk inbox pengen masuk inbox dulu itu harus bayar antara 125-150 juta placement resmi ke kantor ke management ya kan ke management tapi sekalipun kalian punya duit 125-150 juta kalau tidak masuk di cat radio minimal 30-50 radio tapi bukan radio yang bisa bikin cat-cat abal-abal yang bener-bener radio kalian gak bisa masuk kalian gak bisa nongol di inbox kecuali dalam tanda kutip kalian main sama orang 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 produksi tapi kan yaudah kita kesampingan yang itu itu budaya jadi apa namanya aku gak mau ngomongin budaya jadi ini ngomongin fakta jadi 125-150 juta kalau gak gak masuk di cat radio gak bisa dengan kata lain radio adalah his maker tv dari dulu sampai hari ini adalah his player dengan kata lain karena dia walaupun kamu sudah berbayar tapi kalau kamu tidak menyertakan yang namanya cat dari radio zaman itu kr masuk itu karena kr itu paket lengkap kalau label-label jakarta datang ke kr itu kan sudah lengkap ada radionya ada korannya ya kan sudah lengkap banget jadi ya gak bisa jadi memang radio saat itu adalah hits player hits maker sorry hits maker oke itu di situ ya TV itu adalah hit player dengan kata lain dia adalah tempat itu berpromosi supaya apa CD-nya lagu supaya apa kasetnya lagu karena sering nolong di TV dia hanya sebagai tempat untuk berpromosi absen ya ya nah teman-teman banyak yang gak tahu bahwa pasti teman-teman juga pernah 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 ngalami nongol di bimbok pulang ke kampungnya ditanya iya bagilah traktirlah oleh duit piro ya kan gitu kan itu 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 padahal itu ada tempat ketiga yang padahal dia habisnya udah pulang ketahir jadi gak jarang dan dia tuh apa iya dan pada dasarnya mangel di TV itu tidak dibayar kalang bayar orang ngertinya kita habis main di TV wah duit oke gini agar orang dibayar ya sering kita menolak tawaran-tawaran TV kita lebih membeli ke off airnya yang dibayar kan lebih ketik dibangat dibayar nah hari ini hari ini nah kita ngomongin radio tadi radio saat itu kita ngomong minimal lah Indonesia ini kan luas banget 400 radio 400 radio misal mas sebagai eksekutif placement ke satu radio anggap flat ya 1 juta 400 juga mas di play satu bulan satu bulan kira-kira cukup gak cukup tiga bulan lah minimal berarti berapa 1,2 nah udah hitung ya tolong dicatat masuk inbox kalau kira-kira masuk inbox sekali cukup gak lagunya tiga menit orang langsung kenal wuuuuhh ini nih ya gak mungkin anggaplah satu bulan dua kali 100 juta aja udah 200 juta 200 1,4 1 bulan kan gak mungkin 3 bulan aja masa promosi 3 bulan udah berapa 3 bulan 800 juta 800 juta udah 2 mas 2 M belum transportasi akomodasi biaya entertain jadi produksi band dan promosi itu mahal sekarang kita pindah ke 2022 ya tadi aku udah singgung ya sama mas siapa mas ogi ya tadi ya bikin lagu 4 menit panjang istilahnya kalau zaman dulu gak radio friendly akan di fade out gitu enggak radio friendly karena radio friendly itu ya tiga menit lah ya mas ya tiga menit koma koma dan kita kita musisi paling sering ribet gara-gara itu ya bener kok ceritanya itu kalau perlu di ujungnya itu 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 ya kan kayak gitu itu karya itu itu karya nah jadi hari ini bikin lagu lagu 4 menit ternyata berubah hits maker nya itu bukan radio radio night grid radio itu sekarang hits player sama seperti TV TV sama seperti TV mereka hanya muterin lagu-lagu yang viral viral entah manusianya entah lagunya itu patah ya itu patah nah viralnya dari mana tiktok yang kita dibatasin kita dibatasin satu menit nah sekarang pertanyaannya perlu gak bayar 2 miliar ada di mana itu ada di handphone yang kita masih ada cuma masalahnya males idenya terbatas bukan ide itu datangnya dari bukan dari kita ide lalu datangnya dari yang atas jangan sombong deh ya kan ide itu datangnya dari atas kita mau mikir kayak sampai miring-miring gini gak dapet di titi kita ini kita ini cuma di titi cuma masalahnya males gak minta sok nartis kalau bahasanya mas gut sok nartis udah punya lagu akhirnya udah masa aku yang promo orang lain dong yang promo hello apa kabar yang kita lakukan hari ini kita terus aja kita jalan hello apa kabar yang segidok lakukan tetep aja disikat mau panggung seperti apa gak dibayar dibayar gak dibayar nah jalan terus kalau hari ini segidok ada dengan penghargaan yang luar biasa karena berproses dan mereka mereka bangga punya karya dengan brand itu menempel di dirinya dan dibawa kemana-mana sebagai apa privilege ya sebagai privilege nah sekarang bagaimana pertanyaannya gak perlu bayar 2 miliar gak perlu label aku bilang gak perlu label musisi sekarang gak perlu label gak usah gabung di prima foder tapi gabung di publishing aja bikin label sendiri aku bilang iya karena kalian bisa berproduksi kalian bisa berproduksi sendiri sangat-sangat murah murah dan bisa juga berpromosi sendiri dan bisa berpromosi sendiri itu yuk kamu gak punya back sd belum didaftarin dan banyak kan temen-temen musisi punya lagu dilihat di instagramnya kok reelsnya pake back soundnya orang nah tadi tuh aku bilang ngebawanya itu bukan sebagai privilege ngebawanya hanya sebagai ya aku musisi bisa dong yang parahnya lagi lagu ku dibajak ya biarin aja besok aku bisa bikin sendiri bisa aku besok bikin sendiri padahal lupa bahwa itu jadi intinya adalah hari ini murah hari ini murah murahnya kenapa karena hitsmaker itu ada di tangan kita masing-masing yang namanya tiktok short sama real sama real itu dan gilanya lagi hari ini bulan lalu bulan lalu itu udah diketok palu real itu udah real itu bagian dari distribusi jadi berarti ada nilainya ya ada nilainya nilai uangnya tiktok tiktok itu bagian dari distribusi saat meledak disitu yaudah tv radio yaudah tv radio itu bagian dari promosi jadi memang memang itu fakta yang terjadi hari ini ujungnya ujungnya aku selalu sampaikan ke teman-teman yang ngobrol sama aku ujungnya bagaimana sih kita memperlakukan karya kita kita dan memperlakukan brand kita dalam hal ini mungkin band ataupun kita soloist kamu memperlakukan karya itu seperti apa kamu bangga kalau kamu sendiri gak bangga ya aku ini kan belum terkenal ya sorry ya aku gak pernah gak pernah bangga tuh foto sama siapa atau misalku aku kenal aku kenal si ah aku gak kenal aku banyak gak kenal aku orang keumahan aku di rumah juga kerjaan aku orang yang gak berkau tapi aku hidup dari musik aku berkarya dari musik anakku lima anakku lima hidup dari musik semua dan faktanya jadi jadi intinya adalah bagaimana sih kita kita bawa dan memperlakukan karya kita nah aku ini ini apa mas Lili dengan bandnya menurutku jadi jadi contohnya ata contohnya ata bawa kemana-mana kan mas ya kan itu kan brand image yang udah nempel ya dan diperjuangkan loh yakin loh gila lah ceritanya tadi kan yakin yakin loh paling gampang itu pakai bahasa inggris sekarang mencoba terus untuk berusaha pakai bahasa indonesia menjadi diri sendiri intinya kita petiknya seperti itu nah kamu kok bangga sama karya orang itu loh jadi jadi sekarang dan era digital karena karena hitsmaker ada di tangan kita namanya handphone gadget tanpa kita harus berbayar yaudah berbanggalah dan setialah dan tegunlah kalau ngomongin hak cipta dan lain-lain aku mau bertanya menarik sebenarnya kalau kita bicara mengenai promosi tadi ya bahwa media tv itu adalah bagian dari promosi sekarang ini kalau kita ngomong di jaman era sosial media ini kan channel kita punya channel sendiri-sendiri baik itu secara kayak instagram tiktok gitu ya itu kan sudah menjadi channel kita kan gitu nah mungkin banyak juga yang belum paham bahwa misalkan masih fokusnya dengan youtube gitu ya dan youtube pun biasanya yang yang diincar itu adalah viewer gitu yang menjadi ukuran youtube video ya mas ya karena sekarang youtube kan seperti kalau kita bicara kita sebagai distribusi harusnya kan fokusnya kepada youtube musik youtube topik gitu ya karena disitu yang menjadi yang nilai 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 ada nilainya secara rubiahnya gitu ya nah kalau kita bicara sekarang ada jaman tiktok kayak instagram gitu mas banyak yang mikirnya oh kalau saya gunakan real saya gunakan tiktok itu ukurannya adalah viewer itu kan sangat besar sebenarnya juga karena dari distribusi yang dihitung adalah jumlah konten yang menggunakan lagu itu seberapa banyak video yang menggunakan lagu itu gitu menggunakan audio itu lah kalau kita memang menganggap ini sebagai tempat untuk promosi gitu ya yaudah lah misalkan kita punya satu lagu dulu tapi ya satu lagu dengan video hari ini beda bagian depannya besok bagian tengahnya besok bagian bridge besok interlude lagu yang sama tapi dengan video udah kayak bikin video klip sendiri sebenarnya gitu dan itu sah-sah aja orang menerima gambarnya apa jenengnya misalkan ismonya dari diri kita rambut kanan kan video kan visual kan visual dan sama karena itu kan di konten di konten instagram di tiktok itu kalau kita bilang mereka juga tidak menggunakan teknik perfilman yang sangat sophisticated gitu istilahnya itu orang film pada gila kali sekarang ya setelah-setelah tidak dipakai tidak dipakai itu itu malah ilmunya bombok sekarang yang dipakai sekarang sambanya jemping-jemping aja gak masalah ya iya ya kita lihat contoh nyata salah satunya penghasilannya itu yang panggungkas lihat aja videonya panggungkas air apa ini ya motor supaya supaya saat dia dipotong-potong bisa dapat banyak ini ya 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 mixer ya 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 maaf kan ini mainstream ya mas ya ya jadi berbahagialah buat yang memasuki era digital kita dengar karena semua dimudahkan sangat sangat dimudahkan sangat dari segi apapun dimudahkan ya tapi ya betul mas kita memang dimudahkan tapi jangan sampai lupa bahwa awalnya dari depannya itu harus benar yang namanya proteksi ya itu proses juga kan ya itu proses yang tadinya enggak tahu enggak tahu ya jadi tahu itu kan proses iya 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 ya kita kan sudah dapat banyak contoh sebenarnya mas ya misalnya kayak pengalamannya Denny Caknan ketika karton nyono naik pertama kali dia enggak ngerti tentang yang namanya monotes youtube kan sempat hilang monotes youtube nya ke orang lain itu sudah berjalan ternyata setahun kemudian dia baru paham bahwa hak cita karton nyono dimiliki sama namanya mister robert yang ada di levada gitu sehingga royaltinya karton nyono itu tidak di tangannya Denny Caknan sebagai penulis lakunya gitu kan itu juga proses yang lainnya nah makanya saya juga seap waktu mas medy cerita tentang hal itu gitu ya pertama kali saya dapat saya dapat oh iya karton nyono yang sampai jutaan oh itu orang yang melihat yang memutarkan semuanya menduplikasikan karyanya dan sebagainya kayak gitu itu Denny Caknan gak dapat royalti secara nah iya apa jadinya kan gitu ya semuanya ketika itu terjadi dengan dengan kita ya pernah ngalamin gitu prosesnya karyanya om Chosi itu berapa aja gitu ya dimiliki 300 hit yang tidak atas nama om Chosi ciptanya bertahun-tahun berapa tahun masih bertahun 20 tahun 20 tahun ya 20 tahun ya selama baru aku lepas 2018 baru akhirnya dimiliki oleh Chosi Pratama itu tahun 2018 padahal dari 600 lagunya om Chosi itu 400 hits gitu dulu dua ya gak sadar sudah kehilangan betul sih secara royalti distribusi dapat gitu dari musika dapat dari nagai suara dapat pelangi dapat tapi secara haci tanpa cipta lagu LNK lagi mas ya yang mengumpulkan itu itu tidak dimiliki LNK dan publisinya itu tidak dimiliki karena memang baru kemudian karena sudah dimiliki sama orang lain gitu karena rungusnya kan siapa yang ngambil duluan betul siapa yang mendatangkan duluan siapa yang duluan iya kalau cuman ngopilingnya kirim ke pendaftaran selesai kita kan kalau sudah di publishing aman ya kalau sudah di publishing aman ya kalau sudah di publishing itu artinya kan didatangkan ke LNK ini mungkin yang perlu ditularin kepada teman-teman iya itu memang wah kalau ngomong wah gue percaya sama LNK gini-gini sama publishing sama kalau ngomong percaya kamu gak percaya kamu gak percaya iya kita ngalami ya kita ngalami ya mas ya kita baru-baru ini juga kita gak percaya tapi inilah sistem yang terjadi di dunia kan iya faktanya faktanya ada-ada-ada sistem faktanya yang bisa ngeluarkan ISBC ya kita harus tergabung di LNK gak bisa iya ISBC itu kan identitas dari pencipta dengan lagu itu mada dan lirik itu 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 dan akan akan didetect seluruh dunia beda dengan distribusi distribusi itu kan ISRC 1 ISBC itu kan bisa 1 juta ISRC makanya kan akhirnya hari ini kan cover itu akhirnya kalian meng-cover harus izin kan iya itu yang mungkin heboh juga tuh mas akhir-akhir ini ya kalau di karangan temen-temen seniman gitu ya oh anu dulu kan banyak tuh Jogja itu kan dikenal dengan musisi cover kan gitu paling banyak orang meng-cover lagu dan naik jadi youtuber disebut Triswaka musisi cover ya terkenanya tapi akhirnya kan juga terkena oke mungkin dari temen-temen musisi itu ada itu yang pojo halo Pak D terima kasih kedatangannya dia juga punya karya mungkin Mas Wayu juga itu punya karya kalau Mas Ogi barengan aku mungkin kalau ada temen-temen yang butuh pertanyaan mumpung ada pakar-pakarnya nih ditanyain apa yang kalian butuhkan selain belajar ya selain belajar siapa oh dari Wayu dulu deh Wayu nih band barunya mungkin karyanya harus ngapain masih bingung mau di kemana wayu hukumnya kemana itu monggo bisa ditanya monggo mau siapa dulu ayo siapa yang mau tanya monggo silahkan ya pada intinya pada malam hari ini kita berbagi pengalaman bertukar pikiran mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya dan apa temen-temen yang mempunyai karya yang mau di digitalkan saya mungkin ini mungkin beberapa diantara teman-teman ada yang pernah mengalami ini saya itu mulai nulis lagu itu tahun 96 yang serius ya dalam arti yang terdikumentasi dan akhirnya saya masih bisa dengerin sampai dengan hari ini walaupun itu rekamannya PC saya nulis lagu tahun 96 itu saya kumpul-kumpul-kumpul itu ada 76 lagu 76 lagu waktu ketemu dengan mas general itu saya membuat grup band judulnya Hingikun B yang kalau hari ini dengan lihat itu disana ada CD nya sekarang itu itu awal kenapa saya ketemu dengan mas Ruli Arianto sebenarnya jadi karena waktu itu anak saya sudah menjadi artisnya dari Cosi Pratama gitu ya yang dimana mas Ruli sebagai produsernya gitu ya saya ya saya kenal sudah kenal tapi kan saya saya gak kepikir bahwa nantinya karya ini akan akan masuk di sebuah label gitu ya ya saya cuman berpikir aku punya lagu kok aku bikin aja di Youtube kan gitu ya aku rekam gitu ya aku punya studio sendiri kok gitu ya punya studio sendiri ya ilmu setahun-tahun kita belajar dari Youtube caranya mixing, mastering dan sebagainya kalau acak adut kan gitu gak pake auto-tune, gak pake apa pokoknya pelujuran judulnya live record aman kan live record live record buat lagu waktu itu ada 6 lagu kita baru bikin 3 cukup Uwes lalu Abad Didiati sama Rung Wani Lembu ya RWN nah waktu itu udah kita rekam udah kita rekam satu kita udah bikin videonya bentuknya video lirik gitu bentuknya video lirik kita naikkan di Youtube jebret nah istri saya ini kan memang fans terberat saya fans saya nomor satu istri saya ya kan gitu ya jadi karena dari zaman dulu saya sering gitu ya buatkan lagu gitu ya kalau misalkan pas jadilan tahun saya buatkan lagu gitu ya maksudnya sebenernya ngirit mas karena gak perlu dia yang lainnya gak perlu bikin kado ya kan jadi dia tuh ngefans kalau saya bikin-bikin lagu gitu nah terus dia ini karena ngefans akhirnya semua orang dihubungi saya tuh gak hubungi siapa-sapa termasuk ke mas jen ini dihubungin lah ke mas jen dibagikan link Youtube nya wah gitu ya mas jen langsung ke teman saya gitu ya mas gitu ya ini lagu bagus gitu ya mau digaram sendiri atau kasih ke aku kata gitu nek tak mau dari limang gitu ikis jadi luar biasa kata gitu loh aku panas langsung kan kanan gitu ya hmm asem gitu ya kenapa gak kita garap hari dengan gitu awalnya munculnya prima honda rica juga dari situ nah saya inget gitu ya bahwa hari itu sebenernya saya belum paham tentang industri musik gitu hanya sekedar adalah pengen untuk berkarya lah gitu supaya nanti anak cucu saya itu kalau punya lagu apa mana tau bahwa omba ya kayaknya biar tau gak ya lagu iki 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 gitu loh tapi kalau mereka gak kesulitan ngari kan kalau kayak Youtube kayak gitu kan ada kalau misalkan ada di google drive saya atau mungkin jaman biar nih masih ada saya mas dropbox gitu ya masih saya simpen di dropbox ya gitu ya atau sih CD nya hampir hilang mas itu ya seperti yang letek kapnya itu tapi ternyata datanya masih bisa kebaca saya selamatkan saya simpen di dropbox ya akhirnya itu yang bisa saya bisa denger tapi kan yang menikmati cuma saya dan itu bukan karya yang jadi bukan versi studio lah bahasanya gitu nah maka terus banyak keinginannya itu tapi ternyata itu membahayakan saya sebetulnya karena bisa jadi karya tersebut lalu kemudian diklaim milik orang lain kan gitu nah saya baru paham itu ya setelah ketemu sama mas Luli kan gitu dicelaskan begini 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 gitu kan nah jadi akhirnya kemudian saya putuskan oke kalau gitu ya kita harap dengan serius gitu kan ini kesempatannya dan dari sejak itu saya memutuskan untuk terus kemudian memang fokus untuk tidak berhenti berkarya gitu wah kalau begitu memang peluangnya untuk ada di industri musik itu besar gitu terutama kalau kita itu punya karya sendiri gitu bukan karyanya orang lain ya mas ya gitu ya punya karya sendiri gitu ya dan itu yang akhirnya saya sih gini saya percaya bahwa karya saya lagu saya itu bukan paling bagus juga bukan gak ada lah tapi saya juga percaya bahwa semua karya itu pasti ada baiknya paling tidak minimal itu gawean dewe original kan gitu itu sudah baik kan gitu ya kan nah terus yang kedua kita gak tau nih karya kita yang mana yang akan mendapat itu gak pernah tau gitu dia harus bikin aja gitu terus gitu ya karena dari dulu dari saya itu ya memulai usaha itu ya dari saya gak punya apa-apa saya itu kerjaan saya pertama itu bagi selebaran di permakan jalan mas gitu ya terus setiap hari 500 lembar 500 lembar 500 lembar orang yang dibuang nih jalan diremet orang dan sebagainya itu ngerti saya memang menganggap itu adalah pahlawan-pahlawan yang gugur di medan perang gitu selebaran yang bagi di permakan jalan itu ya kan itu itu kerjaan saya gitu nah saya cuman kata angka jumlah semakin banyak jumlahnya maka akan ada peluang untuk kemudian berhasilnya cuman itu aja terus saya terus terus lakukan sampai akhirnya saya mulai terasa secara nada mulai terasa secara artnya lah sisinya kayak gitu ya jadi akhirnya mood juga yang tadinya om bikin lagu itu kalau nunggu mood gitu kan sekarang ya gitu ya langsung bikin jadi mood itu kemudian dibuat dibentuk gitu untuk kemudian menjadi sesuatu nah itu yang banyak belajarannya juga salah satunya dari beliau ini gitu nah sehingga hari ini kalau mau bilang saya bersyukur sekali ya mas ya saya paham tentang bagaimana proses produksi sebuah lagu bagaimana mendistribusikannya bagaimana mempromosikannya tapi terlebih adalah bagaimana memproteksinya memproteksinya lagi nah itu mas nah itu yang sebenernya cuman itu 4 hal itu proteksi, produksi, distribusi, promosi betul gak mas? yang paling gila lagi itu kan hal yang ini cerita aja ya dulu aku nonton sinetron tersantung di kampung kampung lu malang kan mas tonton tonton bibi hari ini orang kalau mau pakai lagu tersantung ya karena mungkin aku anak tuh sekolah dari situ minum susu dari situ loh mas gitu kan karena apa? karena makasih dan itu akan bisa bisa dinikmati oleh anak cucuku sampai 70 tahun setelah aku meninggal bisa diwariskan sampai 70 tahun setelah aku meninggal kalau tiba-tiba nanti anakku nerusin lagu itu yang terbaru malah Jokowi bisa menggunakan di jadikan untuk agunan mas hak cipta itu bisa dipakai apa? kalau jadi aku kepikiran ya ngapain lagi? kan tadi prinsirnya sama satu jangan hutang lah mana mas Hindira tadi kan? hutang akun yang atas namanya gue mas Rawat hahaha nah itu berarti kan memang musiknya musik itu gak ada gak ada basi ya gak ada bayangnya aku jadi kebayang ini Saidan ini kan itu kayak apa ya? setelah temen-temen Zegido gak ada ya intinya berkarya terus tadi aku juga sempat sampaikan sama temen kita tadi musisi peniman kita itu benar-benar gak punya modal modal kita itu hanya potensi yang Tuhan titipkan di dalam diri kita namanya talenta namanya talenta talenta kita bermusik dan kita yakin bahwa musik akan menghidupi hidupi hidup kita sebagai profesi kita ya harus luang lah Tuhan menciptakan 360 hari berarti setiap hari gak kalian bikin lalu kalau gak bikin lalu ya minta lah kalau gak dapet ide minta lah sama yang nyata sesimpel itulah karena Tuhan bisa kasih lebih-lebih lah kalau lebih-lebih lah kalau kita mencati satu oh iya aku jadi inget bahwa kita juga sebenernya kan sedang punya program mas untuk yang startin sama startin bahwa kita jadi kemarin ceritanya tahun lalu mas kita itu punya concern kok iya anak-anak sekarang ini gak menyanyikan lagu anak-anak sih kan gitu aku ngeliat ponaan-ponaanku itu loh mas ngeliat ponaan lagu ini sempet banget neroknya apa woy gitu ya kalau temen-temen main ke basecamp di Jogja nanti gak ketemu itu namanya Joe sama Siha itu itu kakak adik masih ke 3 kecil umur 3 tahun sama umur 4 atau 5 tahun tapi nampel banget sama lagu opo satu kali bener dia langsung bisa nerukan gitu nah aku bilang bahaya kalau misalkan anak-anak ini gak nah aku ngomong lah sama masnya masnya kok gak ada ya sekarang di TV aja udah gak ada acara untuk lagu anak zaman dulu tuh diobok-obok lah abang tukang bakso semut-semut kecil gitu kan dan sebagainya itu kan ada banyak di lagu anak gitu kok gak ada lagi kayak gitu terus kemudian kita berpikir untuk yuk coba kenapa gak kita bangkitkan lagi lagu anak tahun lalu akhirnya kita buat namanya start kit start kit itu usia 6 sampai dengan 12 tahun mas terus kemudian kita dari Jogja Suluh Semarang ya waktu itu ya mas ya baru kawasan Jogja Suluh Semarang dan ternyata memang kita dapat dukungan banyak dari media mas gitu radio yang tadinya tidak punya segmen anak karena memang Jawa Tengah ya hanya Jawa Tengah kok itu 20 ya 20 lah sih bikin iya hari ini tadi kita dapat laporan dari salah satunya iya kan dari RMI kita datang ke RMI dan harusnya tiap minggu sekarang ada untuk lagu anak gitu oh ya syukurlah kalau gitu ya memang berarti ada pertumbuhan gitu untuk lagu-lagu anak sudah mulai lagi gitu ya kita berharap nantinya ini makin ke depan gitu ya juga makin besar gitu peluangnya untuk lagu-lagu anak ini nah jadi mungkin kalau temen-temen punya lagu anak-anak boleh gitu karena karena kita bikin mas ya lagu anak yuk mau nanya ya ini kan di record ya 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 tapi apa intinya kalau kalian yakin sebagai musisi ya hidupi itu apa namanya mimpinya ya kalau enggak cepat berpikir untuk apa yang kalian yakini ya kalau kalian yakini jadi tukang buat sepatu bikin ya bikinlah sepatu sebaik mungkin kalau kalian yakinnya jadi pegawai negeri cepetlah ngelamar jadi pegawai negeri jangan cuma gayanya aja musisi tapi kalian gak bisa hidup dari musik ya kalian masih bisa hidup dari tempat lain karena aku ngomong seperti ini prosesnya juga langsung tuh apa namanya aku ngalami tuh namanya nikahin anaknya jenderal terus terus tiba-tiba modalnya apa modalnya musik musik menghidupinya dengan musik tapi akhirnya hidup dari musik sejujurnya hidup dari musik tapi itu perlu berjuang aku selalu aku selalu ngomong sama temen-temen musik anak band kemarin ada satu band yang baru kontra sama aku dan aku ulang biasanya band meetingnya sama asisten gue kalau sampai meeting sama aku itu biasanya bubar karena aku selalu menyarankan tak kasih modal tak kasih modal juga apa jualan pulsa karena jualan pulsa jualan modal 2 juta itu ngembalinya jelas karena orang pada butuh kuota kan iya itu kuota hari ini nah musik hari ini mungkin kita masih belum bisa nikmati tapi ngomongin kayak yang tadi aku ceritakan dulu aku cuma nonton itu tersanyol tuyul mba il jindajul asmara wirosablem wirosablem aku dulu cuma nonton kalau hari ini semua orang kalau mau pakai barang itu selama barang itu masih ada di youtube semua harus bayar ke aku itu itu proses gitu itu proses dan aku 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 berjuang untuk untuk hal itu sama seperti mas niri tadi yang lagi kecang apa yang sama situasi yang pertama ya hei goblok lo ini ciri kasih om Tosi kayak kayak mas Rili tadi rontok gak apa-apa itu kan gak orang kan mereka yakin yakinnya untuk hal yang mereka apa yang menurut kita gak kita yakin nih gak salah ya kan temen-temennya rontok tapi kalau hari ini mas Rili dan temen-temennya di di band yang akhirnya tetap bisa hidup dari dari situ dan mereka mungkin akan muter dengan bisnis yang lain dari 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 penghasilan dan lain-lain tapi kan sumbernya dari mosi nah tidak ada aku paling nutupnya gini profesi apapun gak ada yang jelas yang bikin jelas adalah hidup kita sendiri tukang bagi selebaran yang sekarang posisinya paling tinggi salah satu paling tinggi di Indonesia aku gak mau nyebut tapi gak ada di depan tukang bagi selebaran lampu merah ya kan ya kalau aku ngomong gayamu macam apa ya cak apa kalau orang tontianak kan macam macam bisa gak kau hidup dari apa yang kau yakin nah itulah yang namanya profesi yakin dan konsistensi perjuangan perjuangan 40 jalan yakin orang orang pintar mau komunikasi lebih lanjut ya komunikasi lebih lanjut nanti bisa melalui IG kita gitu ya, ada di Prima Founder Records terus tapi kalau ngomong tentang karya atau hak cipta publishing itu di publisher itu di Prima Founder Publishing bisa nanti DM disitu nanti pasti akan ada diarahkan lebih lanjut gitu ya, dan kita juga masih akan terus berlanjut juga ke Temanggul Temanggul Pono Sobo sama Pono Sobo jadi mungkin ada teman-teman yang punya kenalan disana oh, aku temanku seniman disana nah, mungkin mereka membutuhkan informasi awal tahun kita jalan Jawa Baru sama Sumatera oh, sukses selalu sukses selalu, oke taruh pilih malah tahunnya terakhir nih, maruhku 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 kapan-kapan maruhku jadi sampai maruhku nah, buat teman-teman yang gak terlalu sayang sama karyanya cepet kasih judul lagu dan nama band ke saya oke, mungkin ada lagi dari teman-teman kalau gak ada kita ngobrol lagi ya kubungin lagi ya mungkin bisa ke langsung ke IG-nya prima founder record atau prima founder producing nah, langsung aja check it out IG-nya ya dan ini memang Mas Lili kan juga salah satu ANR-nya ANR-nya Pak Kucil juga ya ANR aku sih yang bonggak tradisi tradisi yo mas yo mas aku jadik si ini pakaian ku musim bagon aku sih yang bonggak ramah-ramah pakaian ku oke, sekian dulu mungkin perbincangan atau ngobrolan ya terutama musik pastinya bermanfaat aku terima kasih banget saya terima kasih malam sama-sama gede jawa-jawa ya pokoknya informasinya istimewir makasih juga Mas Klik udah mampir ke sini berbagi ilmu tentang perjuangan suatu band minta maaf ya kalau ada kata-kata yang gak berkenal tapi ini kan kita kita apa menghargai profesi kita kan jadi kita jaga jaga bener profesi kita jangan jangan sampai ada orang ngaku-ngaku tapi akhirnya ojo kawin karun ojo kawin karun ojo kawin karun ojo kawin karun seniman rambut bakal nyopo oke terima kasih semua yang sudah adil terima kasih semua teman-teman yang dari Jogja sampai jumpa di kemudian hari mungkin next selanjutnya bisa ke temanggung oke siap thank you thank you thank you thank you thank you thank you Terima kasih.